Pelatih baru Persela Lamongan, Jafri Sastra, mulai fokus menangani skuad Laskar Joko Tenggir. Dalam latihan hari kedua, pasca jeda kompetisi, Jafri lebih banyak pengebleng fisik dari fungawa Persela. Para pemain terlihat lebih bergairah menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Pelatih baru Persela Lamongan, Jafri Sastra, kembali memimpin sesi latihan rutin hari kedua, pasca libur jeda kompetisi Liga 1. Dalam latihan yang digelar selasa sore di Stadion Surajaya Lamongan, mantan pelatih PSPS Riau memberi porsi latihan fisik dengan intensitas yang tinggi. Para pemain terlihat bergairah mengikuti latihan, namun Jafri belum bisa memberi penilaian sejauh ini tentang perkembangan para pemain, mengingat dirinya baru tiga kali memimpin latihan. Persela Lamongan secara resmi mengumumkan Jafri Sastra sebagai pelatih barunya melalui unggahan akun media sosial Senin lalu. Jafri diangkat menjadi pelatih setelah sebelumnya Persela mendepak Iwan Setiawan. Sebelum merapat ke Persela, Jafri Sastra menukangi klub PSPS Riau di kompetisi Liga 2 busim 2021. Meski gagal membawa PSPS lolos ke delapan besar, Jafri dianggap telah mampu memperbaiki penampilan PSPS. Selain pelatih baru, Persela sore kemarin juga kedatangan satu pemain seleksi, yaitu Brut Sharif. Jafri masih akan melihat sejauh mana kemampuan mantan pemain KS3 naga asal Sidoarjo tersebut. Sebelumnya Ahmad Bustomi berpamitan kepada seluruh pemain dan staf pelatih Persela. Bustomi resmi mengakhiri kerjasama dengan Persela dan dinumorkan bergabung ke Persija Jakarta.